Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Nah disini bersama dengan Bu Eni, pagi ini kita akan bersama-sama belajar matematika Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Mulai Selesai? Anak-anak, jika kemarin Bu Eni sudah menerangkan mengenai operasi penyumlahan dan pengurangan bilangan gula Disini ibu akan bersama kalian belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan gula Untuk itu kita perhatikan ya, kalian perhatikan kemarin semua Operasi Operasi Perkalian Dan pembagian Bilangan 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 Anak-anak, ketika kalian akan belajar mengenai operasi bilangan perkalian dan pembagian bilangan gula Di sini kalian harus tahu ya, kalau kalian ketika kelas 3 dulu, kalian belajar mengenai 3x2 3x2 Ini adalah, kalau sudah kalian pelajari pada semester 2 di kelas 2 Terus Kalian lakukan terus menerus Ini berarti artinya yaitu 2 di tambah 2 di tambah 2 2 di tambah 2 di tambah 2 Sama dengan 6 Nah, ini kalian sudah belajar di kelas 2 yang lalu Nah, ketika kalian di kelas 4, kalian juga sudah belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan gula Coba di sini kita akan terus sama-sama belajar ya, kalau 3 di kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 Kita tahu di sini positif kali positif sama dengan positif ya, 3 kali 2 sama dengan 6 Nah, bagaimana anak-anak kalau misalkan negatif 3 kali 2 Nah, kalau demikian coba kalian perhatikan di sini ya, negatif di sini ya, berarti 2 kali 2 dulu ya, kita akan belajar dengan menggunakan pola ya, 2 kali 2 sama dengan 4 Kemudian, 1 kali 2 sama dengan berapa anak-anak? 2 2 ya, 0 kali 2 sama dengan 0 Nah, kalau sudah di sini, berarti kita harus memperhatikan di sini ya, 4 di sini jadi 2, berarti berkurang berapa anak? Berkurang 2 ya, berkurang 2 ya, berkurang 2 Nah, kalau sudah di sini, berkurang 2 Nah, kalau sudah di sini, berarti di sini kita akan kalikan dengan bilangan bulat negatif ya, negatif 1 kali 2 Kalau berkurang 2, berarti negatif 2 ya, ini berkurang 2 Terus, negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, ini berkurang 2 jadi berkurang 2 jadi negatif 4 Nah, pertanyaannya adalah negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6 Jadi, hasilnya negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6 Nah, ini anak-anak, jadi kita gunakan pola ya, kita jadikan kita gunakan pola ya, untuk belajar ini kita gunakan pola Jadi, negatif 3 dikali positif 4 dikali negatif 3 4 kali negatif 3 Kita gunakan pola kembali ya, nah, perhatikan, misalkan di sini 2 dikali negatif 3 Kita gunakan pola kembali ya, 2 dikali negatif 2 Ya, 2 dikali 2 Berarti, berapa ini? 4 dikali 2 4 kali 2, berapa? 8 Terus, 4 dikali 0 Terus, 4 dikali 0 Sama dengan 0 Berarti, di sini Berapa ini? Berkurang 4 Ya, berkurang 4 Nah, kalau sudah demikian, tinggal kita kalikan dengan bilangan negatif Ya, 4 dikali negatif 1 Karena di sini berkurang 4 Nol dikurang 4 Nol dikurang 4 Sama dengan negatif 4 4 dikali negatif 2 3 Sama dengan Sama dengan, karena ini berkurang 4 Berkurang 4 Berkurang 4 Berarti negatif 8 Nah, sekarang di sini Kalau 4 kali negatif 3 Berarti Negatif 8 Berkurang 4 Berarti negatif 12 Jadi 4 dikalikan negatif 3 Sama dengan negatif 12 Jelas ya, nak? Ingat Di sini Berarti positif Kali negatif Sama dengan negatif Jelas ya Kalau jelas Ibu lanjut dengan Pertalian Bilangan Bulat negatif Kali bilangan bulat negatif Ya Contoh di sini Negatif 2 Dikali negatif 3 Negatif 2 Dikali negatif 3 Negatif 2 Artinya Negatif 2 Dikali 3 Dulu Berarti berapa? Negatif 6 Ya Terus Negatif 2 Dikali 2 Sama dengan Berapa? Negatif 4 Negatif 4 Negatif 2 Dikali 1 Sama dengan 2 Negatif 2 ya Terus Negatif 2 Dikali 0 Sama dengan 0 Nah Di sini Kemudian kita lanjut Dengan Pertalian Bilangan negatif Negatif 2 Dikali Negatif 1 Sama dengan Berarti Berapa? 2 Dikali 6 Ke negatif 4 Berarti Bertambah Ya nak Bertambah 2 Ya Bertambah 2 Terus Dari Negatif 4 Bertambah 2 Sama dengan Negatif 2 Ya Dari Ya Negatif 2 Ke 0 Berarti Bertambah Bertambah 2 Dan Seterusnya Akhirnya Di sini Ya Negatif 2 Dikalikan Negatif 1 Sama dengan 2 Berarti ini juga Bertambah 2 Negatif 2 Negatif 2 Dikali Negatif 2 Sama dengan 4 Nah Sekarang ini Hasilnya Negatif 2 Dikali Negatif 3 Kalau ini Bertambah 2 Bertambah 2 Juga bertambah 2 Hasilnya Ini di sini 4 Ditambah 2 Berarti 6 Nah Ini Adalah Ya Apabila Bilangan Bulat Negatif Dikali Bilangan Bulat Negatif Hasilnya Adalah Bilangan Bulat Positif Kesimpulannya Kesimpulannya Apabila Kesimpulannya 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 Apabila Positif Dikali Positif Positif Sama dengan Positif Positif Dikali Negatif Hasilnya Negatif 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 Dikali Positif Sama dengan Negatif Negatif Dikali Negatif Negatif Sama dengan Positif Ini Simpulan Apabila Apabila Bilangan Bulat Bulat Itu Sama Positif Dengan Positif Hasilnya Positif Sama Negatif Dengan Negatif Hasilnya Positif Tetapi Kalau Bilangan Bulat Itu Tidak Sama Pasti Hasilnya Negatif Itu sebagai Kesimpulan Pada hari ini Ya Apabila Perhatikan Apabila Bilangan Bulatnya Adalah Sama Maka Hasilnya Positif Sedangkan Apabila Bilangan Bilangannya Tidak sama Yaitu Bilangan Positif Negatif Negatif Dan Positif Apabila Dikarikan Hasilnya Pasti Negatif Jelas Ya nak Siapa Yang Mau bertanya Nanti Tanya secara langsung Dengan Bu Eni Bu Eni Kira Untuk Perkalian Kita Cukupkan Sekian Ya Nah Anak Saat ini Ibu juga akan terangkan Mengenai Pembagian Ingat anak-anak Disini Kalau Pembagian Nah itu Sama dengan Pertalian Kita lihat Ya Disini Positif Kali Positif Sama dengan Positif Sama Dengan Pembagian Ya Cuma kita balik saja Ya Disini Positif Dibagi Positif Hasilnya Positif Contoh 6 Dibagi 2 Sama Dengan 3 Ya Ya 6 Dibagi 2 Sama dengan 3 Positif Dibagi Negatif Ya Positif Dibagi Negatif Sama dengan Negatif Ingat Ya Negatif Kali negatif Sama dengan Positif Positif Dibagi Negatif Hasilnya Negatif Negatif Dibagi Negatif Negatif Hasilnya Positif Terus Negatif Dibagi Positif Sama dengan Negatif Dibagi Kalian Merti Ya Jadi Penbagian Juga Demikian Penbagian Juga Demikian Ya Apabila Sama Ya Bilangan Bulatnya Itu Sama Maka Hasilnya adalah positif Bilangan Bulatnya itu sama Maka hasilnya positif Sedangkan kalau tidak sama Ini positif, ini negatif Pasti hasilnya negatif Jelas ya? Semoga kalian jelas Ketika Bu Eni terangkan seperti ini Nanti ketika kalian belum tahu Nanti bisa kembali bersama dengan Bu Eni Di sini Jadi ini merupakan kesimpulan Kesimpulan operasi pembagian bilangan bulat Apabila Bu Eni ulangi lagi Apabila bilangan positif Bilangannya itu sama Pasti hasilnya positif Baik itu Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif Atau bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif Kan sama ya? Kalau sama berarti di sini Hasilnya adalah positif Sedangkan kalau bilangan bulatnya tidak sama Berarti hasilnya negatif Jelas ya? Demikianlah Apa yang sila Ibu sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian Dan di sini Bu Eni tunggu tugas Yang akan Bu Eni sampaikan Dan di sini Kalian tetap sehat Tetap kalian belajar di rumah Dengan baik Sampai di sini dulu Perjumpaan dengan Bu Eni Ayo Selamat menikmati